Intro Siluam Hospital Bali menjalin kerjasama dengan pemerintah Timur Leste. Melalui kerjasama tersebut, rumah sakit di Timur Leste dapat merujuk pasiennya ke Siluam Hospital Bali. Penandatanganan kerjasama atau MOU dilakukan oleh Direktur Siluam Hospital Bali, Iwayan Sutarga, dengan perwakilan Rumah Sakit Nasional Guido Valadares Dili, serta dihadiri oleh Menteri Kesehatan Timur Leste. Kerjasama ini bertujuan menjalin kesepahaman terkait pelayanan kesehatan, berupa tata cara rujukan. Melalui kerjasama ini, rumah sakit di Timur Leste dapat merujuk pasiennya ke Siluam Hospital Bali. Pemerintah Timur Leste memilih Siluam Hospital Bali, dengan pertimbangan kualitas pelayanan, serta fasilitas dan ketersediaan tenaga medis memadai. Tata cara komunikasi antara kedua belah pihak pun akan ditingkatkan, sehingga proses rujukan dapat berjalan optimal. Tak hanya meningkatkan hubungan diplomatik antara kedua negara, kerjasama ini juga mampu memberi impas positif bagi pengembangan sektor kesehatan di Timur Leste. Karena begini dengan kerjasama, sebelum kami rujuk, kami sudah harus ada prekonsultasi. Jadi kami melihat pasien yang bisa ditangani di Timur Leste, kami tangani di Timur Leste. Tapi kalau pasien yang, karena kekurangan fasilitas atau human resource yang kami miliki, kami akan kontak dengan rumah sakit yang sudah ada kerjasama, termasuk Sangla dan Siluam di Bali, untuk melihat kemungkinan-kemungkinan, apa yang bisa informasi, apa yang harus diberikan sebelum dikirim pasien ke sini. Jadi ada semacam komunikasi prarujukan sebelum dikirim pasien ke sini. Dan ini berlaku untuk semua pasien Timur Leste akan mempunyai peluang yang sama, hak dan peluang yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Direktur Siluam Hospital Sebali, Wayan Sutarga, menyebut positif kerjasama ini. Hal tersebut menunjukkan Siluam Hospital Sebali mendapat kepercayaan yang positif, meski baru 2,5 tahun beroperasi di Bali. Nantinya, segala proses rujukan antar kedua rumah sakit akan dikembangkan melalui tahap perang komunikasi. Diharapkan melalui kerjasama ini dapat membantu pemerintah Timur Leste dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat setepat. Sebelum pasien itu dirujuk, maka teman-teman kita di Timur Leste akan mengirimkan data medis pasien kepada rumah sakit Siluam. Rumah sakit Siluam akan mereview apakah kita bisa lakukan di rumah sakit Siluam, atau kita akan anjurkan dirawat di rumah sakit Sanglah sesuai dengan keadaan penyakitnya. Nanti kalau kita sudah setuju, baru pasien kita akan kirim dari Timur Leste ke Bali. Nah, di Bali tentu kita akan atur penjemputan, perawatan, dan sebagainya. Demikian juga selama perawatan kita akan terus melakukan hubungan dengan rumah sakit di Timur Leste, update tentang situasi pasien. Selain Siluam Hospital sebalik, pemerintah Timur Leste juga telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit Sanglah dan Pasar. Marta Nadal Sampai jumpa di video selanjutnya.